Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngeteh dulu teman-teman Selamat datang yang Selamat datang Selamat berkunjung kembali Buat teman-teman Para subscriber Yang masih Nonton channel ini Buat teman-teman Yang baru melihat channel ini Yang subscribe Saya doakan Banyak subscribe nya Yang belum subscribe Makanya Saya doain Bakal Kalau sudah subscribe Akan banyak subscribe nya Buat yang nonton Sampai selesai Tanpa di skip Tonton semua iklannya Saya doain Ditambah Banyak uangnya Saya doain ditambah Banyak umurnya Saya ditambah Ditambahin juga Sehatnya Teman-teman Kopi lagi Ini ngopi Ngeteh lagi Pernah gak sih Kita Ketika kita punya Sebuah rencana Ternyata Ternyata Rencana kita Itu Padahal udah serius sekali Jadi gagal Semuanya Kayaknya sering Ya Cuma ada Karena masalah Satu hal doang Yaitu Kita Kesiangan bangunnya Nah udah gagal Semua rencananya Pertama gagal Sedikit sih Gara-gara telat Akhirnya Mundur-mundur Akhirnya besok hari Dan Dia tunda Jadi besok hari Dan besok lagi Besok akhirnya Mulai gagal Sama sekali Rencana tersebut Jadi Cuma masalahnya Satu Yaitu Terlambat Telat bangun tidur Atau Sebenarnya Males Teman-teman Males Sebenarnya Padahal Kalau kita lakukan Pasti aja Berhasil Jadi begini Teman-teman Ini sih Pengalaman saya Ya Jadi Banyak orang Yang Tidurnya itu Tidak disetting Kenapa Saya yakin Banyak yang Gak disetting Sederhana Ada orang Rencana Mau bangun Subuh Misalnya Ya ini sih Tidak pengaruh Ini untuk Orang lain Yang gak bisa Bangun Sampai Dia bikin Alaram Jadi dia Buat Alaram Buat Alaram Untuk bangun Tidur Setelah Setelah tidur Bangun Sesuai dengan Alaram Itu yang Tanpa henti Yang Memangkakan Telinga Tadi Dia Baru Bangun Sebentar Tidur lagi Akhirnya dimatiin Alaram Tidur lagi Tidur lagi Kenapa Yaitu Karena tidak Disetting Ada satu Tip Buat Ini dari Pengalaman Saya Sebenarnya Nyambung Dari Konten Konten Saya Sebelumnya Yaitu Tentang Makan Opak Tadi Makan Opak Jadi Gini Aja Anda Siapkan Sebelum Tidur Siapkan Di dekat Anda Yaitu Air Putih Sebelum Tidur Minum Air Putih Dulu Buang Air Dulu Biar Tidurnya Nyaman Tidak Gelisah Siapkan Makanan Ringan Disiapkan Aja Jadi Disiapkan Makanan Ringan Dan Air Putih Kemudian Anda Untuk Apa Ya Untuk Nggak Usah Dimakan Siapkan Didekatnya Aja Gitu Ketika Anda Setelah Melakukan Kegiatan Dan Menjelang Tidur Dan Menjelang Tidur Anda Berdoa Doanya Begini Banyak Orang Doanya Itu Nggak Lengkap Jadi Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Baca Salawat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Sayyidina Muhammad Ya Allah Saya ingin Tidur Tolong Bangunkan Kirim Malekatmu Ya kan Untuk Membangunkan Saya Jam Empat Pagi Karena Saya Ada Tugas Yang Harus Saya Selesaikan Tolong Saya Dibantu Dibangunkan Dibangunkan Dalam Keadaan Segar Pugar Dan Penuh Semangat Ya Allah Minta Dibangunkan Dalam Keadaan Segar Pugar Dan Penuh Semangat Dan Tolong Dibuat Usaha Saya Yang Saya Jalankan Besok Diberi Kelancaran Dan Tanpa Hambatan Sama Sekali Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Sallim Tutup Kalimat La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Allahu Akbar Nah itu Teman-teman Sederhana Kan Jadi Nanti Ketika Anda Dibangunkan Dalam Keadaan Segar Pugar Langsung Anda Minum Air putih Yang Anda Siapkan Tadi Jadi Anda Tidak Perlu Lagi Kemudian Ada Opak Ada Opak Tadi Anda Punya Sedikit Aja Misalnya Bang Tidak ada Opak Ya boleh Beli Kacang Contoh Kacang Atom Yang penting Bakal Kunyah-kunyahan Kenapa Saya bilang Itu Karena Itu adalah Bagian Dari Itiar Itiar Kita Untuk Supaya Pada Saat Kita Mengunyah Sesuatu Bang Ini Tidak Ada Ini Tidak Ada Ini Tidak Ada Apa Aja Kertas Aja Kunyah-kunyah Gitu Gak 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 Jadi Ketika Anda Mengunyah Sehabis Bangun Tidur Nanti Peredaran Darah Di Kepal Itu Terang Buktikan Dan Mulai Kita Aktivitas Kembali Dengan Penuh Semangat Kalau Semangat Ide Itu Cemerlang Sekali Tidak Buntu Tidak Buntu Dalam Arti Kata Selalu Adanya Karena Pernah Saya Alami Juga Seperti Itu Saya Bangun Saya Makan Yang Bahkan Waktu Saya Masih Kerja Di Kantoran Jam Menemu Saya Sudah Sampai Di Kantor Duluan Karyawan Karyawan Lain Belum Pada Bangun Mungkin Ya Saya Sudah Standback Bahkan Security Saya Waduh Ini Teladan Waktu Saya Kerja Di Bagian Berkantoran Itu Di Daerah Kota Sana Ya Ketika Itu Saya Bagian Marketing Top Gitu Sempat Dapat Top Marketing Top Sales Kenapa Pagi Pagi Saya Sudah Standback Standback Duluan Jadi Pergerakan Saya Di Atas Rata Rata Begitu Jadi Start Lebih Awal Gitu Kan Dengan Satu Awal Kita Sudah Bisa Berlari Jauh Kedepan Begitu Terbiasa Kalau Sudah Terbiasa Ya Tidak Perlu Seperti Tulang Teman Semoga Tutorial Tips Ini Terguna Ya Terguna Bagi Yang Belum Pernah Mencobanya Yang Yang Sulit Sekali Bangun Saya Bangun Bang Tapi Tidur Lagi Tidur Lagi Tidur Lagi Tetap Semangat Monten Jangan Pernah Menyerah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh